Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penekwok dimanapun berada. Salam peters, ceder, ceder, ceder. Hari ini Abah Sofwan berada di Jakarta ya, sengaja datang ke Jakarta untuk langsung ke kantor KPIG. Karena teman-teman, pioner-pioner di lapangan selalu bertanya, Bah, KPIG itu apa? Toko PID itu apa? Hari ini Abah didampingin oleh Mas Bejoh, ya. Selamat malam Mas Bejoh. Selamat malam. Sehat. Kang Abet, apa kabar? Sehat. Sehat, bah. Ini yang saya jumpa ini, ini kalau kami orang Medan, ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri. Kenapa ngerinya ya? Kang Abet, coinnya di atas 100 ribu. Ampun. Ampun. Kemudian yang satu ini, katanya Mas Bejoh, ini di KPIG ini ibaratnya mesin turbo. Penggerak turbo itu inilah dia, yang pakai baju biru. Intercooler. Intercooler, ada sini KPIG-nya. Ngeri. Ngeri ini. Jadi coba kita tanya-tanya ya, biar kita bisa menambah wawasan, seperti apa sih toko PID itu, apa sih manfaatnya toko PID bagi para pioner. Untuk lebih jelasnya, kita akan berbicara langsung ke ahlinya Mas Bejoh. Mas Bejoh, saya mau maaf sebelumnya ini, banyak teman-teman pioner di seluruh Indonesia masih bertanya-tanya tentang toko PID. Bagaimana toko PID ini, apa manfaatnya bagi pioner? Baik, jadi toko PID ini salah satu kendaraan yang kita gunakan untuk mendukung core team menciptakan ekologi. Oke. Jadi ekologi itu kan penggabungan beberapa komunitas ekosistem menjadi satu kesatuan yang besar menjadi ekologi. Jadi begini Abah, banyak orang secara pragmatis memanfaatkan kripto itu hanya untuk diperdagangkan. Oke. Jual beli tapi secara valutanya. Iya. Secara nilai kriptonya. Iya. Misalnya kalau dulu Abah beli dolar lagi turun. Pas dolar naik Abah jual, dapat selisihnya. Nikolas Koukalis tidak mau seperti itu. Bukan ke sana arahnya. Bukan ke sana arahnya. Jadi ke mana? Arahnya ke digital currency. Digital currency. Digital currency worldwide. Oke. Apa bedanya digital currency dengan crypto currency? Oke. Ini kan sama-samaan digital ini. Sama. Apa itu? Jadi kalau bedanya seperti ini. Kayak Abah bilang Toyota dengan Avanza. Saya pakai merk ya, maaf ya. Oke. Di dalam Toyota ada banyak brand. Ada Avanza. Oke. Ada Alphard, ada Fortuner. Ada Fortuner dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Digital currency di dalamnya ada crypto. Ada crypto. Oke. Kemudian ada uang fiat. Ada uang fiat. Abah pernah pakai mobile banking? Iya. Abah nggak keluarkan uang kertas toh? Betul, tidak. Yes. Itu digital currency. Digital currency. Jadi digital currency itu sebuah... Memanfaatkan digital sebagai alat pembayaran. Pembayaran. Oke. Jadi bisa kripto, bisa uang fiat menjadi digital. Oke. Bahkan dalam bentuk lain pun bisa digitalkan. Contohnya, misalnya saham. Abah bisa jual saham dan sebagainya dalam bentuk digital. Dulu, zaman tahun 90-an, 2000-an awal, Abah mesti punya kertasnya toh? Betul. Nah sekarang sudah tidak. Fisik. Fisik ya. Ya. Semua digitalkan. Nah, Nicholas Koukalis ingin pay sebagai digital currency. Digital currency. Abah lihat mungkin dekade dari setelah kemerdekaan, muncul kekuatan dunia, Amerika dan Uni Soviet, Amerika mendominasi karena apa? Ingin uang, mata uang dolarnya digunakan di seluruh dunia sebagai alat pukar. Ingin memuasai dunia. Ingin memuasai dunia dengan dolarnya. Dan itu berhasil. Dan lucunya, kalau kita bicara ekonomi sedikit, meskipun saya nggak begitu paham ekonomi, dulu lending atau dasarnya adalah emas. Betul. Misalnya kalau Amerika punya 100 ribu ton emas, dia cetak dolar sebanyak 100 ribu ton emas. Nilainya equal. Jadi itu sebagai jaminannya emas. Jaminan dulu, tahun 60-an. Ya, setelah Nixon ke sini, semua halu. Emas cuma satu kilo, dia bikin seribu. Dia cetak terus dolarnya. Dia hanya mencetak, printing terus. Oke? Digunakan dunia untuk pertukaran. Karena selama ini orang berpedoman kepada dolar tadi. Ya, kenapa? Karena dia sudah menjadi gangren. Kalau cancer itu sudah menyebar seluruh badan, sudah susah. Jadi dia menguasai semuanya. Menguasai semuanya? Jadi jalan ya, ngatur? Yes. Oke. Oke, nah. Abang ingat Nokia Blackberry? Iya. Nokia era 2000-an, saya tidak ada lawan. Betul. Kalau orang sudah punya Nokia, sudah paling hebat. Paling hebat, sudah paling ngeri. Orang medan bilang sudah paling ngeri. Kalau saya itu masih ingat, itu masih baru selesai pendidikan. Tapi tidak saya sebutkan pendidikan. Pokoknya habis selesai pendidikan, pakai Nokia Pisang. Yang agak bengkok. Bengkok gitu kan. Itu sudah paling hebat. Sudah paling hebat. Sudah paling mewah. Nokia menguasai semua jalur telepon seluler. Di dunia. Betul. Saya tidak ada lawan. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Tidak ada lawan. Galgah perkasa. Oke. Muncul Blackberry. Mulai goyang tuh. Iya. Oke. Goyang nih. Akhirnya tumbang. Iya. Tumbangnya bukan oleh Blackberry. Kemunculan Android dan iPhone. Iya. Oke. Dia tidak mau berubah. Betul. Dia tidak mau beradaptasi. Perusahaan yang besar sekali dan luar biasa kapitasinya. Dalam sekejap hancur. Hancur. Kehancuran dolar bisa terjadi karena kehadiran Pai Network. Setuju. Oke. Sangat setuju. Itu arahnya ke sana. Iya. Jadi kalau kita hanya berpikiran sempit. Ini kapan ya open my net? Kok tidak open my net? Kok tidak open my net? Tunggu dulu. Ada sebuah infrastruktur yang sedang dibangun. Dan dibangunnya tidak cuma di beberapa tempat. Tapi seluruh dunia. Bayangkan Abah. Nah Tokopi hadir sebagai satu sarana untuk menjadi market pasar. Dimana penggunaan atau pembayarannya menggunakan Pai. Terus Mas Bejo. Yang berlaku rupiah di sini. Macam mana? Betul. Sesuai dengan undang-undang yang mematuh. Macam mana? Tetapi PN Network ini bukan milik Indonesia. Mili dunia. Mili dunia. Ijinnya bukan Indonesia yang keluarkan. Betul. Itu perlu jadi bahan pertimbangan. Sekarang Abah Sahwan pegang USD. Masuk sini. Oke masuk Indonesia. Abah beli komputer. Atau laptop. Atau emas lah katakan. Ya. Aku kasih USD deh. Mau gak dia terima? Agak sulit. Agak sulit. Tukar dulu lah Pak. Tukar dulu lah Pak. Di bawah rupiahnya. Ini pun sama. Tapi esensinya Abah. Esensinya PN Networknya bukan diperdagangkan sebagai currency. Sebagai mata uang. Saya jual pada saat naik. Saya beli saat turun. Tidak. Tapi dipakai untuk konsumsi. Iya. Paham ya? Alat bayar. Alat bayar. Meskipun mekanismenya itu dikonversi. No problem. Iya. Jadi bukan karena saya jual kalau lagi tinggi. Saya beli lagi turun. Bukan. Karena bukan untuk jenis itu yang diciptakan. Untuk jenis itu diciptakan. Abah beli beras. Abah beli jengkol. Sampai Abah beli alpart. Bisa pakai Pai. Sama dia. Semua pakai Pai. Semua pakai Pai. Apa kelebihannya? Oke. Perkara dia mau dikonversi atau tidak. Yang penting yang digunakan adalah Pai. Oke. Untuk membayar. Tapi kita tidak menabrak regulasi. Karena di Tokopi. Kita menciptakan ekosistem. Atau interaksi. Yang bisa langsung otomatis. Yang bisa langsung otomatis. Kalau orang mau menginginkan uang fiat. Tokopi ID langsung. Langsung. Dengan uang fiat. Katakan kalau misalnya. Abang Abed. Vendor. Iya. Pajero. Dari Tiga Berlian. Wajar. Karena Bang Abed ini ratusan ribu poinnya. Beri kali awak. Kalau begitu. Awak ngeri. Kalau begitu bukan vendor ini mbak. Bukan vendor alpart lagi dia. Vendor kapal pesiar. Kalau begitu lah ya. Cocoknya ya. Tapi mas Bu Jo bukan apa ya. Saya sudah mendaftar sama Kang Abed. Kang Abed nanti kalau sudah open manage. Saya jadi ajudan aja. Ngerikan. 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 Udah gak pakai tas. Pakai pantser bawahnya. Pakai itu ya. Pakai pantser. Bukan keamanannya masalahnya. Perlu gitu aja. Ini orang baik Budi. Luar biasa. Jadi perlu kita kawani. Saya siap untuk jadi ajudan. Tenang aja Kang Abed. Jadi ada beberapa hal mungkin ya. Yang teman-teman pioner yang tidak tahu. Saya pun sebenarnya tidak tahu. Cuma pura-pura tahu aja. Marikali. Dalam arti kata ya. Kenapa belum open my net ya. Di sini yang saya lihat itu. Nicholas masih mempertimbangkan segala sesuatunya. Yang pertama keamanan daripada programnya. Kemudian yang kedua. Apakah semua masyarakat dunia sudah tahu tentang pay network. Kemudian yang ketiga. Apakah masyarakat dunia sudah tahu faedahnya apa. Kegunaannya apa. Jadi kalau ini belum terangkum. Dan ini belum merata masalah ekologi. Utility. Eko sistem. Ini belum bisa diluncurkan. Betul. Ya. Kenapa sampai berdiri hackathon. Ini tidak lain tidak bukan. Lebih kurang kalau tidak salah itu ada 2.500 peserta. Yang diciptakan oleh Core Team dan Nicholas. Bagaimana kalian menjadi hacker. Kalian bobol dulu pay network ini. Betul. Supaya apa. Supaya apabila diluncurkan nanti tidak ada yang bisa membobol lagi. Karena keamanan safety-nya sudah terjamin. Betul. Nah inilah kenapa diulur-ulur waktu untuk belum open my net. Karena belum siap lapangan. Betul. Kalau orang semua sudah tahu manfaat dan kegunaannya. Kemudian nilainya sudah jadi rebutan orang. Karena orang menginginkan ikut. Orang sudah tahu faedah, manfaat, dan kegunaannya. Mungkin harga coin fee ini luar biasa. Salam peten. Ceder, ceder, ceder. Terima kasih telah menonton!